Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman, berjumpa lagi bersama saya disini Oke, dalam kesempatan kali ini kita akan mereview mod dari Mas Muhammad Nasir ya Dan di convert oleh FA Dan ini modnya berstatus free ya teman-teman Jadi bagi teman-teman yang menginginkan atau pengen mencoba mod ini Silahkan cek link yang ada di bawah Dan untuk livery-nya ini KYM trans dari Mas Eko ya Dari Mas Eko, dari Batuah Raya Karya Bersama Ini untuk statusnya mungkin limit group ya Pokoknya kita review aja untuk unitnya Kita fokusnya ke mod ya, bukan ke livery Dan untuk penampakannya seperti ini Ini bodi XZ yang generasi lama ya Atau yang old Dan disini untuk lampunya sudah menyala dengan normal ya Atau lancar gitu Begitupun juga dengan lampu dekat ataupun lampu jauh Dan disini untuk di bagian Bagian bandu ya Atau topinya Ini masih generasi yang lama ya Jadi terlihat sangat garang sekali disini Untuk karakternya Juga untuk fog lampnya disini Masih menggunakan fog lamp yang lama Dan disini sudah dilengkapi dengan strobo juga strobo-nya kalau misalnya atas bawah disini Ada di bagian atas juga Untuk wipernya disini juga sudah menyala dengan roma Lalu untuk bagian pintunya disini Yang depan dan belakang menggunakan pintu sliding door ya Dan untuk veleknya ini Sepertinya menggunakan velek dari laksana Lalu kita bergeser ke bagian belakangnya Untuk di bagian belakang disini Ya seperti ini ya Untuk penampakannya Mantap disini Tetapi untuk di bagian grillnya ini Belum ada lampunya ya Seperti generasi yang terbaru Dan ini untuk nyala lampu belakangnya Kita cek Bentar kita Ubah dulu Karena untuk Lampunya kurang kelihatan ya Karena pantulannya ini Sangat terang banget disini Nah disini untuk lampu remnya seperti itu Namun sayangnya disini Untuk lampu sainnya itu Agak kurang kelihatan gitu ya Sama untuk lampu mundurnya juga Kurang kelihatan Jadi kurang kelihatan ya Terlalu kecil gitu ya Dan disini sudah dilengkapi dengan ACC Yang Seperti bus sekarang ya Seperti Winglet atau Gantungan busway Tentunya sudah bisa bergerak Tapi kalau gantungan buswaynya Kayaknya belum ya Cuma kapetnya saja Untuk bagian interiornya Seperti ini ya Untuk bisa menyalakan lampu interior itu Kita perlu Menekan Rem tangannya Dan sekarang kita masuk ke bagian animasi Untuk bagian animasi Disini animasi pertama itu Pintu sopir ya Untuk animasi kedua adalah Membuka bagasi Dan untuk animasi ketiga disini Membuka cup mesin Untuk mesinnya sendiri ini Menggunakan sudah 3D ya Tentunya sudah bisa bergerak Mantap disini Dan tadi saya lihat itu Untuk Waktu ini itu Detailnya sampai ke tulangan ya Karena terdapat juga sasis yang Di antara ban gitu Dan kita cek untuk Perkendaranya ya Untuk sepiannya ini Ya seperti ini Untuk sepiannya Kayaknya terlalu kecil gitu ya Untuk bagian sepiannya Untuk bagian sepiannya Tapi gak masalah karena Ini juga sudah mantap ya Gak mengganggu dari fungsi Dari sepiannya ini Untuk interiornya juga rapi Detail banget ini ya Untuk kecepatannya juga normal ya Gak terlalu ngeput juga Untuk bagian remnya Disini juga pas ya Gak terlalu pakem Pakem amat gitu Kan kebanyakan Motif itu Suka pakem ya Untuk remnya Dan sebelumnya Kita lakukan foto Foto dulu ya Teman teman Jadi buat thumbnail youtube ini Kita coba Kayaknya kurang atas sedikit ya Oke mantap Gak kebawah Oke mantap ya Ini liverynya KYM trans Dari mas Eko Dan kita berhenti disini aja Kapan-kapan Kita akan mencoba Untuk perjalanannya Dan mungkin cukup Sekian video yang dapat Saya sampaikan Kurang lebihnya Mohon maaf Akhir kata Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Buzit Mani